Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Tanaman adalah cermin dari kemampuan kita merawatnya sejak kecil yang telah melewati waktu dan berbagai problema Cermin dari kemampuan kita dalam membudidaya sebuah tanaman Dan cermin dari pesticida yang kita gunakan Dan mata kamera yang merekam setiap detail perkembangan tanaman tidak akan pernah berbohong Hari ini tanaman cape sudah berumur 85 hari setelah pindah tanam Dan telah melewati berbagai masalah serta kesulitan Salah satunya adalah serangan hama kutu-kutuan yang menyebabkan daun cape menjadi keriting Dengan penyemprotan insektisida dua produk, daun keriting sembuh total Tunas-tunas baru telah tumbuh dengan daun yang halus membawa bunga dan sekarang sudah berbuah sangat banyak Untuk menyembuhkan daun cape yang keriting kita perlu melakukan perawatan yang intensif Dengan melakukan penyemprotan insektisida dengan memakai produk yang berkualitas Jadi pemilihan produk disini sangatlah penting dan berarti untuk menyembuhkan daun yang keriting Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman dalam menyembuhkan tanaman cape yang terserang hama keriting Dengan menggunakan dua produk andalan Serangan hama kutu-kutuan yang menyebabkan daun cape menjadi keriting terjadi di tanaman cape pada umur 46 hari setelah pindah tanam Kami melakukan penyemprotan insektisida dua kali dalam satu minggu Memakai produk demolis bahan aktif abamectin Kemudian penyemprotan ketiga dan keempat Kita memakai insektisida detonator bahan aktif etofenproc dan buprofesin Untuk membasmi kutu kebul Dan ini adalah hasil dari edukasi yang telah kita lakukan Kemudian tips yang kedua adalah dengan menambahkan penembus perata dan perekat pada setiap pesticida yang kita gunakan Kita pakai produk andalan yaitu spreader Selain sebagai perakat penembus dan perata Spreader ini juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja dari pesticida yang kita gunakan Sedangkan penggunaan fungisidanya adalah Yang pertama eksplor bahan aktif di VK Nasol Kemudian yang kedua kosep bahan aktif mankosep Dan yang ketiga korona bahan aktif di venakonasol dan azikostropin Dan ini adalah hasil dari edukasi yang telah kita lakukan secara bertahap dan bergantian Di umur 85 hari ini Alhamdulillah sudah mulai panen Semoga pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Salam sukses, salam sejahtera, Sudasanya Petani Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih